Intro Upacara dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila Kamis 1 Juni 2023 akan segera dimulai Istirahat di tempat Gerat 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 Di rumah Indonesia Mengenang dan mendoakan Para pahlawan Usuwa bangsa Mengenangkan cipta Mulai Mengenang dan mendoakan Mengenang dan mendoakan Para pahlawan Mengenang dan mendoakan Mengenang dan mendoakan Mengenang dan mendoakan Selamat menikmati. 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 Pancasila dulu itu ada namanya 45 buder pengamalan sila, Pancasila. Maka ada beberapa poin yang perlu kita lakukan terkait dengan implementasi itu. Beberapa hal diantaranya yang pertama, para peserta ubacara yang berbahagia. Kita memahami betul, kita bisa mengetahui, memahami, menganalisis apa nilai-nilai yang terkandung dalam kelima Pancasila. Nilai-nilai sila dalam Pancasila itu. Dalam kelima nilai itu kalau ada kandungan dalam satu silanya, Kalau dulu zaman 45 itu satu sila, sila yang pertama itu ada sekitar 7. Kemudian sampai dengan kelima yang jumlahnya 45. Dihafal pertama, dimengerti. Nah setelah itu dengan memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya. Itu pertama, ngerti betul. Jadi kita tahu betul harus apa. Jadi anak-anakku dalam pelajaran BPKN, juga sejarah. Nah anak-anakku mempelajari nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah yang kedua apa? Mengimplementasikan. Jadi mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya kita di kelas, kita di madrasah, di lingkungan madrasah. Baik itu pada saat upacara ini, pada saat berpramuka, Kegiatan ekstra kurikuler maupun kegiatan-kegiatan di luar. Bila mana anak-anakku mendapatkan tugas dari madrasah Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemadrasahan dan kelembagaan. Dan dimanapun anak-anakku berada, maka amalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengamalkan itu, anak-anakku yang bisa cintai. Tentu saja kita bisa mengambil, karena banyak sekali kita bisa ambil contoh yang pertama. Jadi dalam mengamalkan nilai ketuhanan yang maha esal. Tentu saja kita menghormati, satu diantara poinnya, kita menghormati internal, intern dan antar umat beragama. Kita intern dulu, kaitan sama-sama beragama Islam. Tapi di dalam ibadah kita, di dalam praktek peribadahan. Ada teman kita yang mungkin takbir, itu mengangkapnya sampai disini, ada yang disini, ada yang sampai. Bahkan dari bapak ibu atau anak-anakku yang sudah pernah ikut ibu orang tuanya bergumroh. Jadi disana di Mekah, di Madinah melihat dengan berbagai. Itu ada yang sudah takbirah dulu, tangannya masih saja ada di bawah. Nah anak-anakku yang saya cintai, kita sama-sama beragama Islam. Maka dalam pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bisa memahami satu sama lain. Hormati, ini dalam satu agama. Nah kemudian yang kedua, kemanusiaan. Diamalkan, kita saling tinggal rasa. Hormat menghormati antar sesama. Jadi kepada kawan-kawan kita, suka membantu, menolong. Itu kita terangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, misalnya satu saja. Cinta tanah air. Cinta terhadap rusa dan bangsa. Kita terangkan cinta terhadap madrasah kita. Madrasah kita adalah rumah kita. Madrasah tinjanati. Madrasahku rumahku. Maka bila ada sesuatu yang baik, kita bangga dengan itu. Bila ada yang murah baik, kita tutupi. Kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang salah, kita benarkan. Nah maka anak-anakku, madrasah kita adalah rumahku. Bawa nama baik madrasah ini di luar sana. Gemberkan, perkenalkan, buatlah terkenal. Apa yang memang terkenal? Yang popular. Dukan yang notorious. Jadi yang baik itu. Katakan. Jadi diantaranya, kebaikan-kebaikan itu apa? Contoh. Anak-anakku melihat baru-baru ini. Jadi teman kita dengan tim literasi mendapatkan juara satu. Cipta karya puisi. Tepuk tangan untuk semua. Kemudian juga tim profil madrasah aliah Keterambilan, belum lama mendapatkan juara terbaik di Palembang. Kota negara. Kemudian di antara 25 peserta yang dikirim untuk paski berangkat Kemudian menjadi 10 Dan sampai sekarang itu ada 8 sesbah yang diterima Selanjutnya lagi ada 10 tim riset Penelitian yang dikirim untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Sesuai Indonesia Opsi yang diikuti oleh baik SMA, SMK, MA Maka dari 10 tim yang dikirim maka 9 lolos proposal Dan lain sebagainya Anak-anakku yang saya cintai kebanggaan terhadap madrasah Maka memang perlu dan harus dicunjung tinggi oleh anak-anakku Kekurangan-kekurangan yang ada di madrasah Dari madrasah insya Allah akan menyelesaikannya Memperbaikinya Maka tolong anak-anakku Jadi ada segala sesuatu yang baik siarkanlah Yang kurang baik pendamlah Selanjutnya yang ketiga Dari pengamalan nilai yang pertama adalah Memahami nilai-nilainya Yang kedua mengimplementasikan nilai-nilai tersebut Yang ketiga adalah Menyikapi segala permasalahan Dan keadaan global ini Dengan cara yang bijaksana Anak-anakku yang saya cintai Dengan perkembangan teknologi sekarang ini Segalanya berkembang besar Maka Pengaruh-pengaruh budaya global Internet Yang melalui smartphone anda Hampir itu pengaruhnya luar biasa Untuk itu anak-anakku Tolong Menyikapi semua itu Dengan cara yang bijak Sebagai contoh Ada berita Ada tulisan Yang kurang baik Maka Ojo kesusun Ojo kagetan Ojo gumunan Cek, ricek Lebih dahulu Berita itu belum tentu benar Walaupun itu benar Upa emak Itu kurang baik Tolong Belajar Mengendalikan diri Dengan cara yang bijak Anak-anakku Ada yang suka Facebookan Ada yang suka TikTokan Ada yang suka Twitteran Ada yang suka Wiana Tolong tulisan-tulisan Baik yang anak-anakku tuliskan Atau komentkan Buatlah yang baik Karena jejak digital selama Hidup tidak akan hilang Itulah diantaranya Bagaimana kita Untuk bersikap Bijak dalam rangka Mengamalkan Nilai-nilai yang ada Dalam Pancasila Yang terakhir Yang keempat adalah Mau dan bersikap Gotong royong Dan juga Menyikapi Keanekaragaman Keanekaragaman Budaya Dan adat yang ada Di Indonesia Di antaranya tadi Kita itu suka Gotong royong Kita itu punya Budaya yang berbeda Ada yang suka Lagu pop Ada yang suka Lagu rock Ada yang suka Keroncong Ada yang suka Damdutan Ada yang suka Ambiar-ambiaran Nah Maka ini Tolong menyikapi Adanya keragaman Tapi menempatkan Sesuai dengan Makomnya Dengan saatnya Masih-masih Anak-anakku yang saya cintai Jadi ada Empat poin Bagaimana kita Dalam memperingati Hari lahir Pancasila Ini untuk bisa Menganamkan Nilai-nilai Pancasila Di dalam Kehidupan kita Sehari-hari Bapak ibu Dan anak-anakku Yang saya cintai Untuk itu Saya mengajak Terus Kepada Anak-anakku Khususnya Dan seluruh Peserta upacara Untuk kita terus Tumbuhkan Semangat gotong royong Untuk terus Bersemangat Hormat Menghormati Untuk terus Semangat Dan Terus Mengakui Dan menghormati Adanya Keragaman Yang ada Di antara kita Keragaman Bangsa Indonesia Yang merupakan Satu kekayaan Yang perlu kita Pertahankan Dan kita Tertarikan Bapak ibu Yang saya hormati Sebagai Akhir Dan penutup Saya ucapkan Banyak Terima kasih Kepada Seluruh Bapak ibu guru Karyawan-karyawati Yang telah Bersinergi Pada saat ini Mengikuti Upacara Hari lahir Pancasila Kemudian Anak-anakku Petugas Peserta upacara Dan Khususnya Bapak ibu Pembina Dan juga Ini ada Special event Di antaranya Bapak ibu guru Kita ada Sembilan Yang akan Melaksanakan Ibadah haji Dan Ini kita Semuanya Mendoakan Semoga Beliau Yang ada Tujuh pasangan Jadi ada Empat belas Nanti Yang akan Menerikan Ibadah haji Kita doakan Semoga Dalam Melaksanakan Ibadah haji Dalam Persiapan Perjalanan Sampai Di dalam Melaksanakan Prosesi haji Sampai di rumah Diberikan Kemudahan Baik Itu dalam Melaksanakan Rukun Wajib Sunah-sunahnya Selalu Dimudahkan Dilancarkan oleh Allah Dan Pulang kembali Dengan Peridikan Haji Yang Mabro Dan Mohon doa Ini anak-anak kita Semuanya Didoakan Seluruh Keluarga besar Kita Manus Satu Karangannya Mohon Diloakan Untuk Terus Bisa Sehat Walafiyah Dan Juga Terus Bisa melaksanakan Mengembang amanah Sesuai dengan Tugasnya masing-masing Dan Semuanya Bisa menjadi Anak-anak yang Soleh Solikah Yang sukses Dunia Dan Akhirat Dan Dengan Dua Zawad Dakawahu Taqwa Wago Farah Dan Baka Wayasarola Al-khair Hayukum Mabuntah Bapak Ibu yang saya remati Dan anak-anak yang saya cintai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Selamat menonton Terima kasih. 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 Yang mustahil tak dirubuh Ada di rumah Jadi yang tersifat itu ada di rumah Kemudian Saya pertama Meminta maaf kepada Bapak Ibu dan terutama pada Anak-anakku sekalian Yang saya tidak terlepas dari Kita tidak terlepas atau kami tidak terlepas Dari salah dan Kadang-kadang dari mesu Atau mungkin suatu saat kita membuat Kesalahan kepada kalian Semuanya oleh karena itu Semua kita minta maaf Pada kalian semuanya Kemudian yang kedua anak-anakku sekalian Saya Meminta kepada kalian Anak-anakku sekalian yang sedikit Dosanya Dan saya juga meminta Kepada Bapak Ibu Guru Yang banyak amalnya Untuk mendoakan Doa Ristunya Untuk mengiringi keberangkatan kami Semuanya Karena saya harapkan Anak-anak kan sedikit dosa Tapi kalau Bapak-Bapak itu Banyak amal Maka kita minta kepada yang sedikit dosa Dan kepada yang banyak amal Untuk mengiringi doanya Agar keberangkatan kita ini nanti Agar jadi orang yang Insya Allah Sehat wal afian Melancang nanti disana Untuk melaksanakan Ibadah Dan saya Dan kamu juga Selalu mendoakan itu Munggu hatimu Anggap suatu Habis saja Itu ya Kemudian pikiranmu Anggap jumarimu Untuk selalu Leng Doa itu Dan mendoakan Selalu Kalau ini semua Selalu mendoakan Pada Bapak-Ibu guru Nanti yang berangkat itu Jadi hatimu Pikiranmu Karena pikiran itu Sebagai jarimu Nanti akan berpikir Oh iya Bapak-Ibu guru Dalam keadaan Melaksanakan Ibadah haji Aku tak doakan Siapa tahu Leng Doa itu Hati kita dengan hati Karena yang bisa Membubungkan hati kita Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka linkkan Hati ke hati itu Agar semuanya bisa Dan kita nanti Bersama disana Akan mendoakan Kalian semuanya Dan akan mendoakan Semua madrasa Ini ya Sivitas madrasa Agar nanti Bagaimana madrasa Bisa berkembang Kedepan Saya sudah mulai Ini ada titik-titik Sudah banyak Yang mudah kita ada Yang maju Dari sukuan ribu Kita bisa jadi Sepuluh besar Itu sudah Nanti insya Allah Semuanya akan terjadi Seperti itu Kita akan berdoa Semua mudah-mudahan Semuanya akan sehat Walafiat Dan nanti kalian akan menjadi Orang-orang yang Sukses Dunia Dan akhir Siap ya Kalau kalian nanti akan jadi Calon-calon Ya Jamaah haji Jangan mengalpakan Karena orang yang Umur 119 tahun itu Bisa berangkat sekarang Padahal Daptanya 2017 Berangkatnya 2046 Tapi Allah Memanjir tahun ini Tidak ada suatu Mustahil bagi Allah itu Yang penting kita Selalu hati kita Dekat kepada Allah Dan berdoa Kepada Allah Begitu juga belajarmu Dekat kepada Allah Berdoa kepada Allah Yakin akan menjadi orang Yang sukses Bunya Dan akhir Demikian Berang lebihnya Walaupun Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 3 0 合ahmatullahi Wabarakatuh Tabiki Terima kasih.